Intro Travelling ke Indonesia Tengah dan Timur adalah impian sebagian besar traveller Indonesia Tengah dan Timur memiliki bentang alam yang cantik dan membuat kita dengan mudah jatuh cinta ke kawasan ini Salah satunya adalah Nusa Tengah Timur yaitu Labuan Bajo Akses ke sini tidaklah terlalu sulit dan kini sudah banyak maskapai yang membuka jalur penerbangan Intro Senang sekali saya akhirnya bisa kembali menjijakan kaki di sini Sebagai provinsi yang berada di Indonesia Tengah, Nusa Tenggara Timur menawarkan pesona alam Pantai di Labuan Bajo sangat cantik dan membuat kita selalu ingin kembali ke sini Intro Selain keindahan alam Labuan Bajo juga kaya akan nuansa budaya Misata budaya merupakan salah satu pesona dari Nusa Tenggara Timur yang layak menjadi kebanggaan Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kali ini dari Nusa Tenggara Timur saya akan mengajak Anda berusukan ke tempat-tempat menarik Salah satunya adalah kampung Cicer di mana kita bisa melihat atraksi budaya berupa tarian-tarian dan salah satunya adalah tarian caci yang ada di belakang saya ini Di kampung yang berada di Kabupaten Manggare Barat ini kami disambut oleh ketua sanggar yang tanah jiwa serta warga kampung Cicer lainnya Minuman sofi atau tuak lokal yaitu minuman khas dari daerah ini membuka pertumbuhan kami Selanjutnya kami mulai diseguhi dengan wisata budaya berupa tarian-tarian Kampung Cicer desa Liangdara Nusa Tenggara Timur tidak jauh dari Labuan Bajo Lokasinya berada di dataran tinggi ke arah Ruteng Kampung ini kerap menyuguhkan atraksi budaya yang sangat menawan Inilah tari caci, simbolisasi ungkapan syukur kepada Tuhan Penari caci bertelanjang dada dan mengenakan beberapa atribut khas seperti giring-giring atau lonceng di pergelangan kaki dan pinggul penutup kepala yang terbuat dari kulit kerbau, kain destar serta alat-alat perang seperti cambuk, perisai, dan penangkis Tarian ini dilakukan dua pemain berpengalaman dari dua tim di mana mereka saling melompat, memancing lawan, mengirim lecutan, sembari melindungi diri Para penari ini menampilkan gerakan heroik yang syarat akan makna Kedua alat perang yang dikenakan yaitu alat penangkis bernama toda dan koret merupakan simbol dari orang tua yang senantiasa melindungi Sedangkan cambuk yang dibawa bernama bado merupakan simbol cobaan dalam hidup Masyarakat Kampung Cicer sangat menghormati proses tanam padi hingga masa panen Hal ini terlihat dari tarian kedua yang disuguhkan kepada kami yaitu tarian Akomawo Tarian ini digunakan untuk upacara keagamaan serta upacara penerimaan tamu Tarian ini menyeratkan doa dan harapan pada masa tanam padi Terima kasih telah menonton! Kemeriahan di kampung cucar ini terus berlanjut. Tarian demi tarian tak putus menyambut kedatangan kami di sini. Dan yang lebih seru lagi ketika kami didaulat untuk ikut menari bersama dalam tarian Dundun Dake. Tarian ini menyeratkan keceriaan dan semangat warga kampung cucar yang gembira bertemu dengan kami, orang-orang yang berkunjung ke sana.